Pemirsa pencarian Heli MI-17 milik TNI-AD yang hilang kontak di Papua kembali dilanjutkan. Beragam alutsista milik TNI dikerahkan dalam pencarian lanjutan ini. TNI kerahkan alutsistanya untuk melanjutkan upaya pencarian. Donate pesawat heli jenis Bel 412, yaitu call sign HA5177 dan HA5185, diterbangkan dari tim IKA ke Oksibil untuk melaksanakan misi pencarian. Dua pesawat milik perusahaan sipil turut membantu proses pencarian. Pencarian lanjutan Heli TNI-MI-17 hari ini terbantu kondisi cuaca yang dilaporkan cerah. Sudah ada beberapa kemajuan walau belum menemukan heli yang hilang pada pencarian hari ketiga ini. Pesawat CN-235 telah berhasil mendistribusikan tim SAR, logistik, dan ban bakar Aftur ke Oksibil, sehingga bukaan ini akan terus bergerak untuk melakukan pencarian melalui darat dan udara. Pencarian melalui udara yang kita laksanakan hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Dari pesawat heli Bel 206, milik penerbangan sipil yang ikut membantu, sampai sore ini juga tadi masih melakukan pencarian. Namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda tentang keberadaan heli tersebut. Saya ulangi, hingga sore ini belum ada tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda pasti tentang keberadaan pesawat heli tersebut. Kita akan terus bergerak, baik pencarian melalui darat maupun udara. Tim darat saat ini sudah berada di Kampung Mimin yang terletak di